Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi bersama AC Ngawi Nah di video kali ini Saya akan membawa kalian Jalan-jalan yang pastinya kita Sedang liburan nih teman-teman Di sini semua mbak-mbak TKW Indonesia Pada off day Kalian bisa lihat sendiri Suasana yang ada di paya lebar Ini berada di dekat Bawah MRT paya lebar Suasana yang sangat rame sekali nih teman-teman Padahal gak ada acara apa-apa Ya seperti inilah Suasana setiap hari minggu Pokoknya Yang paling-paling Ramai banget tuh Ada di paya lebar Nah seperti ini loh mbak Jadi di sini tuh ya Banyak sekali yang pakai hijab ya Gak cuma satu dua Tapi juga banyak Dan sekarang Saya mau bawa kalian Langsung Cus Ini di dekatnya Siti Plaza ya Berada di taman Pasti yang pada liburan ke sini Pada tahu ini tempatnya mana Ini di dekat sungai Atau dekat kanal ya Yang ada di tepi Bank BNI Ini pasti di sini Banyak sekali yang pada tiduran Leseh-leseh Karena kita sudah pasti kerja Ya mungkin yang liburnya sebulan sekali Atau sebulan dua kali Pasti pengen enjoy Pengen relax ya Pengen ngedem Kayak hati ya Kayak gitu Kita kerja tuh juga capek teman-teman Ya Capek gak hanya cuman di hati Tapi juga capek pikiran Dan juga capek tenaga Pastinya ya Jadi buat teman-teman semuanya Misalkan kalian mau liburan Liburan kemana bingung Disinilah tempatnya ya Rame banget Dan pasti nanti kalian bakalan Ketemu dengan Mbak-mbak Indonesia ya Disini tuh full Banget teman-teman ya Saya bawa kalian kesini Ada hiburan nih Ayo coba kalian perhatikan teman-teman ya Di depan sana itu Ada mbak yang goyang-goyang ya Dan maaf banget Ini karena Mbaknya pakai musik Jadi musiknya tak hilangin ya Karena sangat berbahaya Ini disini tuh banyak banget Yang pada Makan-makan bakso ya Karena Ada nih teman-teman Disini tuh ada yang jual bakso Mbak-mbak Indonesia nih ya Mungkin Enak tapi Saya juga pernah mencoba Wah keren banget Mbaknya bisa goyang-goyang begitu ya Sampai lemes banget goyangannya itu Oh Jadi seperti ini loh teman-teman Misalkan kalian tuh mau liburan tuh Bukan sebenarnya bukan untuk Apa ya Kita itu hura-hura itu bukan Karena kita itu juga Butuh yang namanya Hiburan ya Biar kita itu Nggak terlalu stress Biar kita itu pikirannya juga Biar nggak terlalu tegang ya Kita kalau kerja terus Tanpa ada liburan Tanpa ada hiburan Kita itu bakalan Benar-benar yang namanya Tertekan ya Kalian tahu nggak Biasanya mbak-mbak Yang baru pertama kali Datang ke Singapura nih ya Mereka pada Mikirnya itu sampai Wah Pekerjaannya kan Belum bisa menyesuaikan Jadinya Sampai Yang namanya Sampai Nggak bisa tidur Kadang ya Karena kan Besok harus ngerjain apa Ngerjain apa Kayak gitu Jadinya misalkan Seumpama nih ya Buat teman-teman yang sekarang Sedang proses ya Sedang ada di PT Ataupun menunggu di rumah Misalkan kalian dapat liburan ya Ya manfaatkan waktu liburan kalian tuh Untuk mencari Ibaratkan hiburan lah ya Tapi yang positif-positif saja nih Lihat nih teman-teman Ya Pada relax Pada tiduran Kayak gini nggak apa-apa ya Apalagi kalau misalkan ya Kalian Punya Cita-cita Kepengen belajar bahasa Inggris Itu malah lebih bagus lagi ya Ataupun kepingen Di Singapura ini Memanfaatkan waktu liburan kalian Buat Ikut grup-grup Solawatan Ya Ikut Ngaji Kayak gitu Itu ada teman-teman Disini tuh ada ya Mungkin yang kepingin lah Yang namanya Kerja sambil Ibadah Itu ada ya Jadi disini kalian tinggal Keluar saja dari rumah Dan menuju ke Area City Plaza ini Nanti tanya teman-teman Ya Pasti dikasih tahu Nanti Dari teman Ke teman Dari teman Ke teman Kayak gitu ya Jadi disini tuh Semua Mbak-mbak TKW Pada Liburan Pada ngumpul Kayak gitu loh Teman-teman Tapi jangan lupa ya Meskipun kalian Seperti ini Ini cuman Hanya untuk Membuang rasa jenuh Rasa bosan saja Ya Rasa capek Yang pasti Jadi Buat teman-teman semuanya Misalkan Kalian sudah sampai Di Singapura Dan kepingin Liburan ya Silahkan Datang aja Ke City Plaza Ataupun Paya Lebar Disini tuh Lihat nih Teman-teman Kita pada Gelar Plastik Kayak gitu Pada curhat Kayak gitu Ini namanya Orang kerja tuh Pasti capek loh Dan disini Saya gak lupa juga Selalu memberikan support Serta dukungan ya Buat teman-teman semuanya Yang saat ini Sedang proses Ataupun Sudah menunggu di rumah Semoga diberikan Kemudahan Kelancaran ya Semoga dipertemukan Dengan majikan yang baik Semoga bisa Finish kontrak Dalam waktu 2 tahun Amin Syukur-syukur Kalau mau tambah lagi Jangan lupa untuk Menabung ya teman-teman Pokoknya Menabung itu Bener-bener yang sangat Penting Buat Masa depan Kalian sendiri Oke Saya akhiri sampai disini Akhir kata Wassalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh See you on My next video Bye